Intro Di video kita kali ini kita masih main Blox Road Dan gue akan ngasih tau ke kalian 3 buah pilihan gue untuk player yang baru pertama kali main Buah iblis yang menurut gue sangat harus kalian dapetin untuk grinding, untuk leveling segala macem Mungkin pvp sedikit bisa lah ya Tapi ya kalau kalian baru-baru main fokusin aja untuk grinding dulu temen-temen dan leveling dulu So ya buah yang pertama udah pasti temen-temen ya kan pasti udah tau ya itu adalah smoke Smoke, smoke, smoke luar biasa skill-skillnya pak Slam Smoke blast Damn bro lalu ada liberation juga Ini sakit banget pak ini Dan abis itu skillnya ini pak Ini skill paling dajal di dunia blockroot guys ya Terbang yang bisa ngedamage Nah itu udah skill paling dajal temen-temen ya Jadi kalau kalian dapet buah iblis yang terbangnya aja ngedamage Venom, Shadow, Smoke Ya itu udah the best pak ya The best Kalian harus punya sih So ya Untuk smoke cukup murah Harganya cukup murah cuma 100 ribu dan dia common pak ya Common oke Jadi gampang banget didapetin gampang muncul banget disini Ya kan bisa liat disini smoke Murah banget gak sih Dia common loh Dan dia sering buat Emang-emang sering banget muncul disini Dan harganya ya 100 ribu I mean 100 ribu itu gak begitu susah Untuk didapetin lah temen-temennya Dibandingkan kalian Pengen ngedapetin Buah iblis yang emang Buat grinding Misalkan Buddha gitu Buddha nih kalau misalkan punya Ya lebih bagus lagi sebenernya Cuman Ini kan gue Kita ngomongnya Ya player-player baru ya Kalau player baru ya Gue bilang Smoke is one of the best sih Smoke one of the best Skill-skillnya Boah gak robot pak Enak banget skillnya Apalagi yang terbangin ini Ini literally kalian cukup terbang doang guys Udah that's it Kalian cukup terbang kayak gini Kalian level 1 pun Gue yakin kalian Mau ngelawan yang levelnya gede Kayak di tempat skype-an aja Kayaknya bisa sih Iya kayaknya bisa nih Ini Ini Terbang sambil nyerang gini Ini udah skill paling OP guys Bahkan Venom aja Masih 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 gue bilang itu Bagus banget untuk grinding Karena apa Karena terbangnya Bisa ngedamag gitu temen-temen ya Sama-sama ini Kalian bisa liat tuh Terbangnya begitu cok Bagus banget anjir Dan itu pun Gak ada Gak ada batasnya loh temen-temen Jadi kalo kalian terbang nih Udah kalian terbang terus aja Ini mau sampe skype-an Gue terbang juga bisa sebenernya Jadi Untuk mobility juga nih Smoke bagus sih menurut gue sih Iya gak sih Bagus gitu kan Udah gitu Skill-skillnya juga enak Temen-temen ya Terutama di Yang ini Smoke bomber Pangebase lah Ini Ya smoke Smoke libration juga lumayan enak kok nih Kalian bisa liat tuh ya Bahwa ini juga sakit Demeknya kita Kita Mendingan kita coba deh Kita coba ke Ke skype-an ya Kita coba ke skype-an Oke kita coba lawan bossnya Ini contoh aja guys Contoh aja kalo misalnya Kalian pake smoke root ya Kalian tinggal Leveling sampe dapet smoke bombernya aja nih Sampe dapet smoke bomber Lalu kalian tinggal Ya Udah that's it That's what you gonna do Muter-muter aja udah Kalian lawan wiper nih Level 500 pak Ini gue yakin banget Kalian masih Level Level 15 pun Level 10 20 Itu kalian bisa ngelawan ginian pak ya Liat gak sih Iya memang damage nya gak terlalu besar But But Hey Hey Udah Udah buah Kaman murah 100 rebu Bisa dengan mudah Mengalahkan ginian Kalian minta apa Anjir Udah sangat gampang Level ini juga sangat gampang Lawan NL Kayaknya masih belum bisa Lawan NL Soalnya dia agak Agak susah gitu kan NL Tapi gue Gue menyarankan tuh Lawan yang itu tuh Si weeper-weeper itu tuh Itu Itu gampang Oke Itu dia untuk buah yang pertama Smoke Smoke Kita pindah ke Buah yang kedua Let's go Oke Untuk buah blitz kedua Gue sangat menyarankan Chop Temen-temen Bener Chop Ya gak nih Ini buah blitz yang sangat Sangat mudah didapatkan Ini sama Kaman juga Kaman Tapi dia punya keunikan Dimana dia ini Ya Ini tuh mirip-mirip Kayak logia Kalau musuhnya Pake pedang Tapi kalo misalkan Pake tangan gini Masih bisa mukul sih Masih bisa ya Tapi Ya Kebanyakan Di versi gue yakin Pasti pake pedang sih Kita liat aja Misalkan kemana ya Ke Ke Marineford deh Kita ke Marineford deh Ketempat leveling yang Cukup lama di Marineford Kan di Marineford kan Leveling cukup lama ya Nah ini temen-temen Ini adalah Kelebihan dari Buah Iblis Chop Kalian bisa liat ya Kita bener-bener imun Sama damage pedang Damage pedang Semua imun Tapi kayaknya boss gak sih Boss tetep bisa Boss masih tetep bisa Ngedamage kalian ya Ya setau gue Setau gue boss masih bisa Ngedamage Tapi Pelewa Masih ada Vice Admiral disini Kita liat apakah dia bisa Dia bisa nyerang gue Iya dia masih bisa Oke Untuk boss kayaknya Masih bisa sih temen-temen ya Masih bisa untuk boss Tapi ya I mean I mean ya Boss kalian bisa Kalian bisa akalin sih Kalian bisa bareng-bareng temen Atau gimana Tapi ya ini Menurut gue ini salah satu Buah-buah yang paling bagus banget Untuk Untuk pemula temen-temen ya Karena pasifnya itu Dimana dia gak bisa dipukul Sama pedang ya temen-temen ya Dan bukan cuman itu Skill-skillnya juga Skill-skillnya juga mantap Walaupun dia skill-skillnya Cuman 4 temen-temen Mas cuman tackle Dance Party Helikopter 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 Bukan itu Bukan itu Oke Bukan itu Bukan helikopter itu Oke Jadi untuk skill-skillnya It's simple temen-temen ya Tackle But udah gitu Masuk mati Imagine Lalu dance Ini bagus banget Tuh Kayak begini Ini bagus banget Buat kalian leveling gitu kan Lalu yang party juga nih Ini gomu-gomu Gatling temen-temen yang party ya Jadi kalian bisa langsung Party tuh Gomu-gomu gatling gitu Dan itu bagus banget Untuk farming temen-temen ya Dan ada skill Mobil itu Helikopter Jadi Ya It's oke lah ya Gak jenek-jenek banget gitu kan Temen-temen ya Karena Masih bisa nyerang ya kan Lalu juga damage-nya Damagenya decent sih Gak terlalu tinggi ya Sama kayak smoke sih Damagenya gak terlalu tinggi Tapi ya It's decent gitu Damagenya oke lah Untuk Untuk kalian baru pertama kali main gitu kan Dan juga Immune juga terhadap pedang ya kan Itu yang sebenernya Kalian harus cari sih Immunity pak ya Kalau kalian semua kan udah jelas Kalian Logia Anjir Logia udah Ya udah gak usah Gue gak kasih tau Logia tuh kalian udah enak banget sih Di versi tuh Kebanyakan musuh gak punya haki Jadi ya Logia udah paling the best sih Dan Ya yang kedua ini Chop Kalian bisa liat tuh Immune Dan karena kebanyakan di versi juga Pakainya pedang Untuk NPC-NPC kayak gini Lihat deh Sampe males nyerang gue deh Anjir Oh gak Gue baru nge-lag Imagine Ya Ya pokoknya gitu temen-temen ya Tapi kalau boss Sekali lagi Boss masih agak susah Jadi mungkin kalian Bisa sih sendirian Bisa cuman emang agak susah Jadi kalian mesti Bantuin pake melee kalian Atau misalkan Minta bantuin Amat orang-orang aja Yang ada di sekitar ya Misalkan kayak tadi barusan tuh Ada orang barusan lagi Ngelawan boss Dia gak kuat sendirian kan Karena ada gue jadi kuat Walaupun gue gak ngapa-ngapain Anjir gue cuman jadi Samsak doang Ya yaudahlah Oke Kita akan pindah Ke buah yang nomor 3 Oke Ketiga yaitu adalah Light Temen-temen ya Light ya Ini udah Light udah Paling The best pak Untuk first Untuk first player ya Kalau kalian bisa dapetin light Oke Makanya ini gue taruh Di posisi ketiga Walaupun ini Buah paling recommended Untuk player baru Tapi Tetep aja Dia ini Lumayan susah Untuk dapet ya temen-temen ya Karena dia udah Masuknya ke rare pak ya Rare Jadi udah Udah cukup langka Rare itu udah cukup langka Dan harganya pun Di Di block shoot dealer Itu ya bisa dibilang Lumayan mahal lah Untuk first player ya Masih di atas 500 ribu Setau gue Masih di atas 500 ribu Gue lupa harganya berapa yang pasti Tapi yang pasti Lumayan mahal Untuk first player Gue yakin bakal agak susah Untuk dapetin Tapi Kalau kalian bisa farming Misalnya kalian udah dapet smoke nih Kalian dapet smoke Lalu kalian Farming Atau misalnya kalian pake chop Lalu kalian farming Terus kalian kekumpul duitnya Dan dia muncul di block shoot dealer Gue sangat menyarkan Kan kalian beli light sih Ya light ini Salah satu terbaik pak Dan abis itu kalian juga Bisa di V2 nanti ya Di second C Atau di third C Kalian bisa bikin ke V2 Jadi Sangat-sangat recommended Ini karena skill-skillnya masih Skill awakening Biarkan gue ubah dulu sebentar Oke Oke Light Temen-temen ya Ya kenapa ini terbaik Ya udah jelas Logia Ya Pertama dia Logia Kedua Dia bisa nyerang pak ya Jadi kalian Gak usah naikin ke sword kalian Kalian mau nyerang pake melee Bisa pake ginian ya temen-temen ya Bisa pake ginian Karena damage nya juga Sakit pak Liat gak sih Damage nya udah dapet 2000 ribu Sekali mukul Gila Udah gitu skill-skillnya juga the best Gitu kan Rate nya Liat Bam Gitu kan Barat of light Tuh Ini Enak banget pak Buat leveling kalian udah the best Bahkan Kalo misalkan kalian udah punya light ya Itu gue yakin kalian bisa pake Sampai ke max level juga Kayaknya masih bisa sih Tapi kalian harus awaken Kalo misalkan kalian Udah dapetin light Lalu kalian udah bisa ke second C Level 700 Nah kalian harus awaken Biar kalian bisa pake Boy Blitz ini Sampai kalian level mentok Temen-temennya Bisa banget gitu kan Oke Skill-skillnya reflection kick Bang Kayak GPO banget gak sih GPO Lalu nih ya Skybrim Baraj Kalian bisa liat nih Bam Ini The best banget itu Pak buat farming Enak banget Lalu gitu terbangnya Tenceng Cuman ya sekali lagi Gak bisa belok terbangnya temen-temen Gak kayak chop yang kayak tadi ya Chop sama semua kan dia Terbangnya bisa dibalokin Tapi disini gak Tapi dia kenceng banget pak Jadi kalo misalkan Kalian mau pergi ke satu tempat Misalkan kalian pengen ke Kesitu udah kesitu Yaudah kalian tinggal terbang aja Kenceng banget pak Liat gak sih Kalian gak butuh naik kapal sama sekali Anjir Tenceng banget pak Makanya gue sangat recommended Sampai kalian level mentok pun Ini kalian bisa pake Karena untuk mobility udah the best Damagenya juga udah gede High damage temen-temen Udah diatasnya smoke Diatasnya chop Jelas ya Karena dia rare kan Gue bisa rare Emang agak susah juga dapetnya sih Dan ya Udah paling Udah paling the best sih Untuk leveling Tapi Sebenernya ada satu lagi Kalo kalian bisa dapetin temen-temen Cuman ini agak Jauh lebih susah daripada Light dapetinnya Yaitu adalah Buddha Yaitu udah Udah ultimate Ini 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 udah ultimate Cuman dia legendary masuknya temen-temen Jadi emang Agak Susah banget Untuk dapetin Bukan agak lagi sih Susah banget Gak gampang Untuk dapetin Buddha Dan Buddha ini harganya mahal banget Di trading Jadi kalo misalkan Kalian nemu Buddha Itu Sebenernya kalian bisa tradingin Kalian simpen buat trading nanti Atau Ya kalian bisa pake untuk grinding Kalo misalkan kalian udah punya Buah iblis Udah untuk Untuk grinding Misalkan light gitu kan Gue lebih menyarankan Kalian tahan dulu si Buddha Karena Ini Buddha harganya mahal banget Di trading Kalian literally bisa Bisa nuker Misalkan sama Apa gitu ya Yang diatasnya Legendary gitu pak Macem-macem Kayak kontrol gini-gini Temen-temen ya Ini kalian bisa beli Dengan Buddha The best banget pak Cuman ya sekali lagi Ada tambahan lagi Cuman Buddha aja Itu harganya tinggi banget Jadi ya Kalo misalkan kalian mau pake Silahkan Itu kalian pake Buddha Itu udah paling the best Untuk grinding pak Untuk raid ya Untuk semua segala macem Udah paling bagus Tapi untuk first player Kalo kalian misalkan Gak punya Buddha Susah bang Buddha susah Yaudah Pake buah yang udah gue sebutin aja Antara smoke Chop Chop itu udah paling gampang Gue dapet itu Smoke sama chop itu udah gampang banget Farmingnya juga Gak susah lah Cuma 100 ribu lah ya Smoke itu kan Jadi ya harusnya gampang lah Lalu light ya Light ini emang agak susah dapet ini Tapi Tidak mustahil gitu kan Tidak mustahil Kalian bisa aja lagi jalan-jalan Tiba-tiba ketemu di bawah pohon Oh ya ada light gitu kan Nah udah makan aja Ini buah eblis terbaik juga nih Salah satu buah eblis terbaik Temen-temen ya Oke ya Itu dia temen-temen Untuk Guide dari gue ya Tiga buah eblis terbaik Menurut gue Oke untuk Para new player Gitu kan Nah kalo misalkan Kalian punya versi kalian sendiri Kalian bisa komen di bawah Temen-temen Mungkin ada yang lebih bilang Gak bang Bomb lebih bagus Atau spike lebih bagus Atau apa ya Terserah kalian Kalian tinggal komennya di bawah temen-temen ya Kita akan Liat nanti di komen Oke Kalo misalkan Ada yang bagus Dengan alasannya bagus Mungkin akan gue pin nanti Itu ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semuanya Pertamaian sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe yang mau Gak sudah berapa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video